Adabun Yeruba'al, itulah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More, di Lembang. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah dua puluh ribu orang dari rakyat itu, dan tinggallah sepuluh ribu orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya. Ada tiga ratus orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ketiga ratus orang yang menghirup itu, akanku selamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu, mereka mengambil bekal dan sangka kalah. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing kekemahnya. Tetapi ketiga ratus orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu, berfirmanlah Tuhan kepadanya, Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura hujanmu. Keperkemahan itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek, dan semua orang dari sebelah timur itu, berkelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai, terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya lah kemah ini, sehingga roboh, dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas. Orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian, dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudilah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, Bangunlah! Sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibangginyalah ketiga ratus orang itu, dalam tiga pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya, diberikannya sangka kalah, dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, Perhatikanlah aku, dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangka kalah, maka haruslah kamu juga meniup sangka kalah sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan keseratus orang yang bersama-sama dengan dia, sampai ke ujung perkemahan itu, pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangka kalah, sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangka kalah, dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya, dan sangka kalah di tangan kanannya, untuk ditiup, serta berseru. Perjuang demi Tuhan dan demi Gideon! Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempat, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ketiga ratus orang itu meniup sangka kalah, maka di perkemahan itu, Tuhan membuat pedang, yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu, sampai ke Bethsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel-Mehola, dekat Taban. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali, dan dari suku Asher, dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, Turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bethbara, dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menuduki segala batang air sampai ke Bethbara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Seab. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seab dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seab. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb, dan kepala Seab kepada Gideon di seberang sungai Yordan.